Halo Balatuang, kita bikin pecak ikan asin pedak Bumbunya nggak usah dikasih tau lah ya, karena udah pada tau juga kan ya Nah semua komponen langsung disangrai saja Setelah matang, baru angkat, lalu kasih micin dan gula pasir secukupnya saja Setelah itu, ulek kasar dan kasih perasan jeruk limau Biar rasanya itu semakin keluar dan kasih air panas secukupnya Dan waktunya untuk kita asaan helat Halo Balatuang, kita makan-makan lagi Seperti biasa, yang penting ada lalapan dan juga sambal ya Nah kali ini banyak banget yang request Dan ini juga udah lumayan lama ya teman-teman requestnya Yaitu minta nasi timel, kalau kata orang Sunda mungkin lebih familiarnya itu nasi bakar Ini disini ada 3 nasi bakar Dalamnya itu ada ikan tongkol, terus ada yang serundeng Aku lupa apa aja ya gitu Yang pastinya nasi bakar ya teman-teman Dan ini ada pete tuh Petenya 3 papan, terus ini ada batang lobak Katanya enak batang lobak sama bunga-bunganya, aku cobain ya Terus ada ikan asin pedak yang disambal pecak Dan disini ada jotang Terus ini ada Ada yang tau nggak sih ini apaan? Saya lupa tuh Ini semacam kayak rumput-rumputan gitu Tapi enak ini, bisa dimakan Apaan ya, coba teman-teman kasih tau Yaudah teman-teman, kita langsung makan aja Tapi seperti biasa, sebelum makan Kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikwana Afi maro jatuh Nawa kina azab anam Oh iya teman-teman, kita bukain dulu ya Si nasi bakarnya Nah ini dia Uh, wangi banget loh Tuh Uh, mantep banget Oh, ada kemanginya Tuh Uh, mantep pokoknya ini Mari makan teman-teman Kita makan nasi bakarnya dulu Aduh, ini wangi banget Bismillah Hmm Nasi bakar Betul Sama alterasi Hmm Batang lobak Hmm 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 Terima kasih telah menonton! 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 padahal udah nggak dikasih garam tapi tetap asin hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati